Hakim PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayah, tiba-tiba mengamuk saat Komisioner KPK menggelar pengungkapan kasus terkait jual-beli perkara di pengadilan negeri Surabaya. Hakim Itong dan seorang panitra pun ditetapkan sebahagia tersangka. Prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi, terlebih melibatkan seorang hakim dan panitra pengadilan notabene Insiden tak biasa ini terjadi di saat Komisioner KPK memberikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus jual-beli perkara di pengadilan negeri Surabaya. Tak hanya itu, saat KPK membeberkan barang bukti uang 140 juta rupiah, hasil operasi tangkap tangan pun Hakim Itong kembali menyelak. Selain Hakim Itong Isnaini Hidayah, KPK menetapkan dua tersangka lain dalam kasus jual-beli perkara di pengadilan negeri Surabaya. Di antaranya panitra pengganti PN Surabaya Hamdan serta Hendro Kasyono, pengacara dan kuasa PT SGP, sebagai perantara pemberi suap. Atas keterlibatan dua aparat pengadilan dalam kasus jual-beli perkara, Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Itong Isnaini Hidayah dan panitra pengganti PN Surabaya Hamdan. Mahkamah Agung juga mendukung langkah-langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penegakan hukum terutama aparat pengadilan. Tim Liputan Ainews melaporkan.